Selamat datang di Story Kauri, ini adalah channel kedua artikel youtube, jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 153. Ken Shin telah pulang, sedang Rena, melanjutkan lagi, pekerjaannya, bersama karyawannya, mereka mengirim pesanan, yang ditujukan ke pelanggan, waktu terus berjalan, malam telah datang, Kauri yang masih bimbang, menjawab pertanyaan temannya, tentang masalah, kehadirannya, nanti akan datang sama siapa, ke acara nikahan itu. Di tengah hal tersebut, handphonenya, tiba-tiba berbunyi, nomor Ken Shin yang tertera, rupanya itu nomor lama, Kauri pun, melihatnya, satu, dua, tiga kali, panggilan itu masuk, berbunyi tanpa putus-putus. Namun, Kauri, tak jua mengangkatnya, dilewatkan begitu saja, sampai handphonenya, menjadi diam, tak berbunyi. Ken Shin, yang di rumahnya sendiri, bersama Iwan, sedang menikmati roti. Ia nampak seperti biasa, Ken Shin tak merasa, jika panggilannya, sengaja, diabaikan Kauri. Lalu, ia mengirim pesan, dengan kalimat, yang berbunyi, Eh non, kemarin telpon ada apa ya, maaf nomor ini, soalnya lagi gak aktif. Pesan pun terkirim, Kauri membacanya, namun lagi-lagi, ia tak membalas, hanya melihat saja, di lain tempat, roti yang dipesan itu, telah sampai, ke alamat yang dimaksud. Rupanya sang pemesan, yang menerimanya sendiri, malam itu, Rena, yang menyerahkan. Lalu, terjadilah percakapan, di antara mereka, Rena ditanya, oleh pemesan itu, lo kok bisa, banyak sendiri yang nganterin ke sini. Si Rena, menjawab, oh itu gak mengapa, ini sekalian, saya minta maaf yang mbak, karena selesainya, agak terlambat gini, jadi datangnya, agak malaman seperti ini. Maaf ya mbak atas masalah ini. Pemesan itu tersenyum, lalu menyahut, kemudian bicara, oh ini gak mengapa kok mbak, soalnya, acaranya sendiri, kan dipakai besok pagi. Itu pun, hanya pertemuan keluarga. Kemudian, terdengar suara, dari dalam rumah, yang memanggil, Hei Dewik, tamunya itu, dipersilahkan masuk dong, kok hanya berdiri di depan. Rupanya sang pemesan roti itu, bernama Dewik, seseorang, yang akan melakukan pernikahan, yang tinggal beberapa hari lagi. Rena pun dipersilahkan masuk, namun, pada awalnya, ia menolak. Gak mbak terima kasih, saya langsung balik aja. Si Dewik itu bicara lagi, masuk aja dulu mbak, saya ada perlu dikit, ini mau pesan roti. Untuk lima hari lagi, tolong ya mbak, daripada saya muter-muter lagi, cari ke tempat lain. Kan mumpung ada mbaknya di sini. Karena hal itu, mau tak mau, si Rena pun menerimanya. Lalu, ia masuk ke dalam, ke ruang tamu, untuk membicarakan masalah tersebut. Saat itu, sudah jam 8 malam, lebih seperempat menit, terlihat di tempat, yang dimasuki Rena. Ada dua orang pria, dan satu wanita. Saat Rena datang, mereka tersenyum. Lalu, si empunya rumah, yang tak lain si Dewik itu. Bicara, eh friend semua, kenalin nih. Mbak Rena, temanku, pemilik restoran roti, ini gua, mau pesan semua kebutuhan, buat nanti. Si Rena pun tersenyum, sambil menyapa pula, orang yang ada di situ. Yang semuanya memang terlihat, masih seusia dengannya, apalagi yang punya rumah ini. Orangnya ramah sekali, padahal baru saja mengenal, hingga Rena pun, seperti, berada di lingkungan sendiri. Lalu, bicaralah mereka, tentang hal yang dimaksud. Di tengah hal tersebut, seseorang yang ada di sampingnya, bicara dengan temannya, ditelepon. Ia menyebut nama, gimana Kauri, besok lu jadi sama siapa nih, pastinya. Ke acara nikahannya Dewik, what's what's, apa beneran nih, seperti kata pepatah, kucuk di cinta ulang pun tiba, tak sengaja, atau memang ini kebetulan. Ternyata, si Dewik ini, yang bicara dengan Rena, adalah temannya Kauri. Kemudian, Kauri yang ditanya itu, menjawab, Entar dulu aja Mira, gua masih belum tahu nih, lihat aja nanti. Rupanya, Kauri tak mengetahui, jika temannya, si Mira, saat ini, ada di rumahnya Dewik, bersama cowoknya, serta, ada Randy pula di situ. Lalu, si Mira pun, terlihat kasak kusuk, sambil melihat Randy, seakan memberi tahu, jika pesannya, sudah disampaikan. Si Rena pun, yang ada di situ, sedikit memperhatikan, meskipun, ia tak mengenal, siapa itu Kauri. Namun, Rena bisa mengerti, jika pria di samping depannya ini, ada hati, ke wanita yang ditelepon itu. Si Dewik sendiri, tersenyum-senyum melihatnya, ia pun juga tahu, jika Randy, ingin dekat dengan Kauri, bersamaan hal tersebut, handphonenya Rena, berbunyi. Si Rena pun melihatnya, ia langsung bicara, dengan menyapa, Hey Kenshin, lagi ada apa nih telpon? Tumben banget ya, di saat itu, suara Rena terdengar, samar-samar, pelan-pelan, terdengar oleh wanita, yang jauh tempatnya, yang sedang bicara, ditelepon itu. Dia itu, adalah Kauri. Kauri merasa, ada seseorang, yang menyebut nama Kenshin, di tempat, temannya, saat ini berada, hingga Kauri langsung bertanya, Eh Mira kamu sekarang dimana ya? Kok rasanya, ada seseorang yang aku kenal? Lalu, bagaimana, kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya, ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.